Assalamualaikum Selamat datang kembali di Dapur Cafe Kali ini Dapur Cafe akan berbagi ide jualan yang menarik dan banyak peminatnya nih Makanan sejuta umat yaitu indomie goreng ayam kepre Dijual 10 ribuan saja sudah dijamin bakal rame bikin kenyang dan udah untung banyak Bagi yang penasaran gimana resepnya simak videonya sampai selesai ya Langkah pertama kita marinasi ayamnya terlebih dahulu Siapkan 200 gram ayam Masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang kasar Tambahkan setengah sendok teh garam Sedikit merica dan 1 sendok teh kaldu bubuk Marinasi ayam selama kurang lebih 30 menit Selanjutnya kita siapkan untuk adonan tepung basah Siapkan mangkuk atau wadah Masukkan 5 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan tepung tapioca 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk dan sedikit merica Tambahkan air untuk teksturnya kental ya Masukkan ayam yang sudah dimarinasi selama 30 menit ke dalam tepung basah Lalu balurkan ayam ke dalam tepung kering Untuk bahan tepung kering 10 sendok makan tepung terigu dan 3 sendok makan tepung tapioca Sambil dijubit-jubit ringan dengan ujung jari yang dijubit tepungnya ya bukan ayamnya Ulangi prosesnya sampai tepungnya keriting Kemudian panaskan minyak lalu goreng ayam dengan api sedang Jangan buru-buru dibalik ya karena mungkin bagian tengahnya belum matang Goreng ayam hingga kecoklatan Kemudian angkat dan tiriskan Untuk topping kita menggunakan 10 bakso ayam Sebelumnya bakso ayamnya dikerat-kerat terlebih dahulu ya Kemudian goreng hingga kering Jika dirasa baksonya sudah kecoklatan dan kering bisa diangkat dan tiriskan Untuk tahap selanjutnya kita buat indomie gorengnya ya Pertama-tama didihkan air Rebus indomie selama 3 menit atau sampai matang Jika sudah matang angkat dan tiriskan Selanjutnya kita siapkan untuk bahan tumis indomie gorengnya Pertama Iris tipis 3 siung bawang putih Kemudian Iris tipis 1 bawang merah ukuran besar Iris tipis 5 cabai rawit Untuk tingkat kepedasannya sesuai selera ya Puri ditambah cabai rawitnya ataupun bisa dikurangin Panaskan 2 sendok makan margarin Jika sudah meleleh masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris tipis Tumis sampai tercium bau harum Kemudian masukkan cabai rawit yang sudah dicincang Masukkan semua bumbu indomie kecuali bawang gorengnya Aduk-aduk sampai bumbu tercampur merata Lalu masukkan mie dan tambahkan 2 sendok makan saus tomat Aduk kembali sampai semua tercampur merata Sekarang kita buat sambal kepreknya ya Siapkan cobek Masukkan 1 sendok teh garam setengah sendok teh gula dan 1 siung bawang putih Uleg sampai halus Lalu masukkan 15 cabai rawit Uleg kasar saja ya Panaskan 100 ml minyak Lalu masukkan 1 sendok makan margarin Tunggu sampai benar-benar panas Lalu tuang minyak panas tadi ke sambal kepreknya Lalu kita pisahkan sebagian sambal ke dalam mangkuk Sebagian kita sisakan di cobek Ambil 2 potong ayam dan taruh di cobek Lalu kita geprek Untuk penyajian siapkan sterofoam yang sudah dialasi kertas minyak Masukkan Masukkan indomie goreng secukupnya Tambahkan lalapan seperti daun selada mentimun kemangi dan 1 potong ayam Jangan lupa dilumuri sambal kepreknya Masukkan juga 3 bakso yang sudah dikoreng karing dan taburi bawang goreng yang ada di indomie Untuk harga per porsi cukup dengan Rp10.000 Selamat mencoba semoga bisa menjadi inspirasi di jualan kamu Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa